Nah pertama kita tuang M4 di wadah botol aqua yang kecil M4 adalah pencampur tinta Kemudian kita tutup Menggunakan tutup botolnya Kemudian kita kasih lubang menggunakan paku Nanti berfungsi untuk mencampur tintanya Kemudian kita siapkan kain yang sudah kita balutkan di kayu Dan ini bekas kartu Kita kasih pegangan nanti untuk menaikkan tinta dari screen Nah ini sudah kita siapkan Sekarang kita akan menuangkan tintanya Sebelum dituang kita aduk tintanya Dan sebelum dipakai Kita diamkan dulu sekitar 1 jam Nah karena disini hanya untuk praktek Jadi aku menuangkan tintanya hanya sedikit Nanti emasnya bisa menuang tintanya lebih banyak Kira-kira 4 sendok gitu Kalau ditakar dengan sendok Nah setelah itu kita akan mulai untuk proses gesutnya Nah rakel harus posisi harus Sama ya jadi jangan berubah Makanya kita kasih kartu seperti ini Supaya rakelnya tidak berubah posisinya Nah ini fungsinya untuk menaikkan tinta Nah tinta kita tarik ke atas seperti ini Nanti rakelnya tinggal dorong Nah selanjutnya Jika mau ditinggal pergi Atau mau melanjutkan nablonnya untuk besok begitu Screen harus dibersihkan Karena jika tidak dibersihkan Nanti tinta akan menutupi gambarnya Dan kalau mau cablon lagi Tidak bisa keluar gambarnya Caranya kita basahin screen seperti ini Kita basahin semua dari lokasi yang tadi Yang bekas di gesut dan di sebelah kanan kirinya juga Kemudian kita tarik dengan rakel Nah sampai bersih seperti itu Masih ada sisa di belah sini Ini juga harus dibersihkan Kita dorong dengan ini Kartu yang tadi kita siapkan Nah kita dorong ke bawah seperti ini Sampai bersih Kemudian kita lap Dengan kain pas di gambar desainnya Nah seperti ini Nah sampai bersih seperti ini Sampai kelihatan Gambar pola desainnya Seperti ini Jika kurang bersih kita tetesin M4 Kemudian kita lap dengan kain Nah seperti ini Dan di bawahnya juga Nah sampai kelihatan gambarnya desain Sehingga tidak tertutup dengan tinta Nanti kalau misalnya besok mau lanjut lagi Screen sudah bersih dan tidak mampet Nah kemudian untuk rakel jangan lupa dibersihkan juga Karena nanti kalau tidak dibersihkan itu rakel akan mengeras cintanya Jadi harus dilap dengan kain seperti itu Dengan kain dibasai dengan M4 Dan ini adalah hasilnya yang tadi kita coba Ini kita kasih kertas biar kelihatan Nah ini disebelah kiri kita siapkan nampan atau karton juga bisa atau triplex juga bisa Buat naruh hasil sablonannya Ini adalah yang tadi kita coba Oke selamat mencoba lagi Semoga berhasil Nah jika settingannya Digambar kurang turun Screen bisa digeser ke kiri Dengan ini digendorkan Kemudian yang sebelah kanan juga digendorkan Dan screen geser ke kiri Nah disini ada karet Atau nanti kita ganti pakai pair Fungsinya sama untuk menaikkan screen ya Kita candorkan disini Nah nanti supaya screen terangkat Menjadi seperti ini Jadi tidak nempel di cetakannya Nah tapi nada rongga disitu Nah nanti ketikanya belum tinggal kita Pasang cup Screen kita tempelkan Kita tarik